FB 1201 atau Fisika Dasar 2A lupakan mata kuliah kelanjutan daripada Fisika Dasar 1A yang diberikan pada semester sebelumnya. Di sini kita akan membahas mengenai perkuliahan ini untuk kelas 01 pada semester 2 tahun ajaran 2021. Fisika Dasar 2A menyampaikan materi terkait Sigmagnet Kelompang Informatik Fisika Modern sebagai materi satu dalam silapu singkatnya. Mata kuliah ini memiliki 15 keluaran dan kuliah dilaksanakan dalam menurut sebuah pertemuan yang disediakan. Silapu selengkapnya meliputi elektrostatik yang didalamnya ada medan dan gaya listrik, hukum gaus, energi potensial listrik, potensial listrik, kapasitor, magnetostatik, gaya gerak listrik, induksi magnetik, arus belak-balik, gelombang elektromatik, fisik kemudian fisik atom. 15 Outcomes yang diharapkan dari sini adalah mengerti konsep dan prinsip dasar dalam elektromagnetism dan fisika modern, menunjukkan kemampuan melakukan eksperimen dalam mengukur pesaran magnetran solenoid, menunjukkan kemampuan melakukan eksperimen dalam mengukur arus dan potensial efektif dari rangkaian arus belak-balik, dapat menggunakan hamper meter dan form meter untuk sumber arus soara dan dapat mengatasi kesimpatan winston, menunjukkan kemampuan melakukan eksperimen intervensi dan difraksi, dapat menghitung gaya dan medan listrik yang dihasilkan oleh modern listrik dan kontinu menggunakan hukum ulang dan hukum gaus, dapat menghitung energi potensial-potensial listrik di sekitar modern listrik dan kontinu dan mengaplikasikannya ke sistem kapasitor, dapat menghitung medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik, hukum biosafat dan hukum amper, dapat mengaplikasikan hukum induksi magnetik Faraday dan Lens untuk menghasilkan elektromatik motor force atau IMF, dapat memujakan masalah arus soara dan bolak-balik, dapat menjelaskan besaran-besaran kelombang elektromatik, energi kelombang dan daya kelombang dan identitas kelombang, dapat memujakan persoalan pola intervensi angela dan pola difraksi untuk lebar celah dan angela intervensi difraksi, dapat memujakan program relatifitas khusus, enten dan waris mempartikel kelombang, dapat mengatasi eksperimen fisika materi dan meliputi fotoristrik, dan dapat menunjukkan alat sederhana mengenai fisika dasar 2A yang dalam ini dikenal sebagai resource-based learning. Topik-topik perkulian yang akan dicangkup dalam sebesar ini adalah sebagai berikut. Masing-masing topik telah diatur sehingga akan diberikan per minggu, yaitu pada minggu pertama hukum kulom, minggu ke-3 hukum gaus, minggu ke-3 potensial risik, minggu ke-4 kapasitor, minggu ke-5 kaya elektromagnetik, minggu ke-6 minarai magnetik, minggu ke-7 induksi elektromagnetik, minggu ke-8 taruh sebulan balik, minggu ke-9 gelombang elektromagnetik, minggu ke-10 intervalensi, yang terdiri dari 2 celah, N celah dalam bisa tipis, minggu ke-11 difraksi, yang di dalamnya meliputi celah tunggal, 2 celah dan N celah. Kemudian minggu ke-12 dilanjutkan dengan teoror relatifitas khusus, yang dilapati terdapat dari relatifitas waktu dan panjang, transformasi lawrence, relatifitas kecepatan, momentum, dan energi. Pada minggu ke-13 disampaikan dualisme gelombang cahaya, efek fotolisik, momentum, foton, elektron, dan gelombang materi, dilanjutkan dengan minggu ke-14 yang berisikkan fisika atom dan material, yang mencakup laser, semi-konduktor, superkonduktor, fisika, dan nanoscience. Pada minggu ke-15 diberikan research-based learning. Nah, poin ke-16 ini bukan merupakan materi yang akan diberikan, tapi merupakan sumber-sumber bahan ajar yang dapat diakses di internet, yaitu terdiri dari learning materials yang di dalamnya hyperphysics, the physics classroom, the physics hypertextbook, Isaac physics, the Amis, Khan Academy, Encyclopedia, Britannica, Thought Code, Science, dan Wikipedia. Untuk simulasi terdapat Wolfram Alpha, VET, MyPhysicsLab, Ophysics, YouTuber, dan Universe and more. Sedangkan video telah disediakan seri kuliah fisika dasar Institut Teknologi Bandung. Saat Anda bisa mengakses halaman webnya, Anda bisa menulis di sini link-link yang diberikan di sini. Kemudian apabila Anda mempunyai komentar, Anda dapat menuliskannya dengan menggunakan aplikasi Twitter yang telah diambit dalam post ini. Terima kasih untuk pertemuan saat ini.